Hai Rosavara Lovers, kembali lagi bersama saya, Intan Putri di channel Esensial Oil Rosavara. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang bau badan jauh-jauh deh. Just kidding ya, oke. Yuk yuk yang mau bahas mie bau badan bisa tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita bahas tips mengatasinya, aku kasih tau dulu penyebab dari bau badan itu ya. Bau badan itu disebabkan oleh bakteri yang hidup di sela-sela ketia yang memecah protein menjadi asam. Nah, bau ini biasa dialami ketika seseorang mencapai masa pubertas, penderita obesitas, orang-orang dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes, dan tau gak sih, mereka secara teratur makan makanan pedas juga lebih rentan mengalami bau badan. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi bau badan adalah yang pertama, bisa menjaga ketia tetap bersih. Dengan mandi secara teratur menggunakan sabun antibakteri dan air hangat, Nah, air hangat dapat membantu membunuh bakteri yang ada di kulit kamu. Jadi, jumlah bakteri yang dapat dijaga tetap rendah sehingga bau badan lebih sedikit. Yang kedua, merawat rambut ketia. Nah, rambut di ketia dapat memperlebat penguapan keringat, yang memberi bakteri lebih banyak waktu untuk memecahnya menjadi zat bau. Nah, karena itu, mencukur rambut ketia secara teratur dapat membantu mengendalikan bau badan di area tersebut. Yang ketiga, lavender essential oil. Nah, minyak lavender sering digunakan untuk mengobati berbagai masalah kulit dan kesehatan. Aromanya yang menyenangkan ini dapat membantu menutupi bau ketia dan juga sifat antibakterinya dapat membunuh bakteri yang ada di ketia. Nah, untuk cara pemakaian lavender essential oil untuk mengatasi bau badan adalah dengan menjadikannya body spray. Nah, sekarang aku kasih tau ya cara membuat body spray lavender essential oil. Bahan yang kita perlukan di sini ada air dan botol spray. Lavender essential oil, kemudian cara menggunakannya, tuang 5-10 tetas minyak lavender ke dalam botol spray, kemudian kocok, lalu semprotkan langsung ke ketia. Nah, jadi deh! Oh iya, aku mau kasih tips nih untuk memaksimalkan penggunaan body spray ini. Jadi, yang pertama, terapkan ke titik nadi. Ini akan membuat aroma tercampur secara alami dengan kimia tubuh. Saat tubuh memanas, aroma akan diaktifkan dan dilepaskan. Kemudian yang kedua, mengeringkan keringat. Mengeringkan keringat dapat menjadi salah satu upaya untuk menghilangkan bau badan. Trovers bisa melakukannya dengan cara mengusapkan keringat dengan tisu atau handuk. Yang ketiga, bawa body spray kemanapun. Nah, bawa body spray versi travel size kemanapun kamu pergi, agar bisa mengenakannya kapanpun di saat banyak berkeringat. Hmm, I love the smell! Oh iya, support terus ya channel ini dengan cara subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Dan follow juga akun media sosial Instagram Essential Oil Rosevara. Karena disana ada banyak banget info-info menarik seputar Essential Oil, kesehatan umum, dan yang lainnya. Oke, bye! See you next video!